Pertama, Kabupaten Pegunungan Bintang terbentuk melalui otonomi khusus tahun 2021. Pegunungan Bintang itu berada di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan kedua negara. Setelah Kabupaten Pegunungan Bintang itu berdiri, bersama dengan 13 kabupaten kota lain di Papua, perbatasan itu ada saat Kabupaten ini terbentuk. Tetapi, dari waktu-waktu ke waktu, tidak ada pelayanan secara maksimal yang dilakukan pemerintahan dari Kartegar itu sampai dengan saat ini. Untuk itu, setelah saya ditunjuk sebagai PLT Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, mulai melakukan cobrakan. Mulai dari kerangkah. Ya, dimulai saya ambil tempat, cari tempat untuk disini loh tempatnya. Apapun tidak ada kantor. Disinilah saya mulai. Kemudian langkah berikut, kalau kita mau bicara tentang masalah perbatasan, mau bicara satu dua hari tidak habis. Sudah tampung. Sehingga setelah itu, saya bakal keluar masalah. Jadi, pada satu tahun pertama. Kemudian, saya berdiskusi dengan berbagai pihak, baik provinsi maupun pemerintah pusat. Dan saya jalan. Sampai dengan tahun kedua ini, baru saya mulai turun lapangan. Jadi, kegiatan sedikit itu sehingga saya turun lapangan bersama teman-teman. Terutama keperawatan, pendekatan diri kepada masyarakat perbatasan melalui dalam bentuk wujud nata. Saya harus hadir. Hadir bersama mereka. Kenapa saya ambil momen itu di Agustus? Karena hubungannya dengan itu. Berarti tujuannya bagaimana saya kumpulkan masyarakat dari distrik bersangkutan untuk kampung bersangkutan yang hidup di daerah patok batas negara, saya libatkan. Tetapi dengan syarat saya libatkan masyarakat langsung. Hanya kepala distrik, aparat kampung mengetahui, menerima, mendukung bahwa harus dukung masyarakat untuk melakukan aktivitas itu. Itu yang sudah jalan. Dan tahap pertama saya sudah jalan dari pemerintah provinsi Papua, Kabupaten Pegunungan Bintang yang titiknya dibagi dari Western Provinsi. Dia mulai negara sebelah itu dari Tabubil. Tabubil itu sampai ke Daruk. Makanya titiknya saya taruh di Taruk, di distrik Taruk, di distrik Pepera. Itu menjadi barometa ukuran. Jadi saya mulai dari situ. Nanti agenda berikut, saya akan melangkah ke bagian Sandauan Provinsi. Berarti mulai dari Tabubil juga. Akan ke Telepomen. Telepomen, Oksapmin, Basulmin, Ulapmin, sampai dengan tumorbil, tumorbil Japsi, Japsi, Hayuskonaiboria, kemudian Kering Amenap, Bewani, dan Wutung. Dan itu saya akan setelah hari kegiatan 17 Agustus, saya dengan teman akan turun lapangan kembali. Hasil daripada kegiatan ini akan melibatkan segalikus kita minta untuk semua pihak akan bersama-sama menutupi kegiatan di bottom. Sehingga nanti dari semua apa yang kita lakukan, dari kerangka ini kita nanti akan akan liput, kita akan masukkan di berbagai media. Dan hadirkan semua pihak, baik aparat keamanan, TNI, PORI, bahkan juga memungkinkan kita hadirkan pemerintah provinsi sehingga kita sampaikan itu. Jadi inti daripada semua perjuangan, kenapa saya harus mempersiapkan kerangkaan dasar? Karena PCMISI. PCMISI itu satu. PCMISI yang dijabarkan oleh Bupati Terpilih itu adalah tidak terlepas dari PCMISI nasional dan apa yang dirasakan beragat penggunaan bintang. Makanya PCMISI itu dilaksanakan. Mau tidak mau wajib hukumnya itu walaupun dengan keterbatasan tetapi wajib hukumnya kita jalan. Kemudian yang berikut yang saya mau garis bawahi walaupun akhir-akhir ini akhir-akhir ini ya di luar sana itu merasa menyatakan mudah mendengar melihat bahwa penggunaan bintang keadaannya seperti ini. tetapi saya sebagai kepala badan perbatasan saya jakin bahwa 34 distrik 277 kampung dari situ 8 distrik diantaranya distrik perbatasan dan 65 kampung. saya pastikan untuk distrik perbatasan pasti akan melengkarakan HUD RI ke-77 dalam keadaan amal dan sukses. Itu pernyataan saya awal. Tetapi nanti pernyataan saya berikut setelah mewakili karena saya sudah tugaskan untuk beberapa setelah saya turun untuk mewakili dari 8 distrik itu untuk 3 berapa titik saya sudah tunjuk. Saya sendiri nanti akan mewakili pemerintah daerah dalam hal ini kemudian segaligus sebagai badan pengelola perbatasan maka saya besok cecara resmi akan hari di Iwur. Iwur segaligus untuk ikut hari di sana untuk mengikuti menyongsong HUD kemadangan Republik Indonesia yang ke-77 dan dari sana hasil perlaksanaan nanti kita akan balik akan untuk sampaikan. Itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi sekali lagi bahwa rakyat Pegunung yang ada hidup di 8 distrik di wilayah perbatasan termasuk di dalamnya itu sudah terbentuk menjadi sebuah keluar yang tidak bisa-bisa. sehingga untuk pendekatannya itu tidak bisa dilakukan dengan pendekat telai tapi kami merasa bahwa ini keluarga kita harus di tengah-tengah mereka untuk harus berdiskusi dengan mereka dan ini yang langkah-langkah ini yang sedang saya jalan dan akan terus dan pada dasarnya supaya nanti ke depan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat kita yang ada di di wakil negara itu betul-betul memahami bisa mendengar bisa melihat bahwa ini loh kehadiran negara ini tugas negara kita harus wujudkan tetapi tanda kutip itu bahwa sekali lagi saya mau garis bawahi bahwa semua sampai dengan hari ini saya mulai siapkan kerangka mohon semua dukungan semua pihak terutama dari saya punya rakyat pengguna bintang pada umumnya dan juga lebih khusus pada masyarakat saya masyarakat yang hidup di daerah perbatasan semua unsur tidak terkecuali itu harapan saya kemudian juga apa yang saya lakukan menjadi catatan untuk pemerintah pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi baik maupun pemerintah pusat itu yang saya jalan dan sudah jalan dan juga kesempatan ini melalui dirga haju ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian dalam negeri melalui badan pengeluar pengeluar perbatasan Republik Indonesia satu agenda khusus yang mereka mendengar dari apa yang menjadi perjuangan Pak Bupati dan saya sebagai PLT Kepala Badan kemarin dibahas menjadi agenda khusus mudah-mudahan itu menjadi harapan dan kerinduan itu didukung oleh kita semua terutama rekat penggunaan bintang dan yang ada di wilayah garis terdepan kedua negara tentunya karena semua masalah yang kerangka yang saya lakukan itu sudah didengar sudah didengar oleh negara kesatuan Republik Indonesia melalui kementerian lembaga terkait di Jakarta pesan-pesan penting yang saya mau sampaikan bahwa kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi bersama Kabinet Kerjanya bahwa Pegunungan Bintang itu walau negara sudah hadir bukan bagian lagi bukan intergal lagi itu menjadi sah tetapi 45 tahun kembali ke belakang memang betul-betul kami merasakan hal itu tetapi harapan saya pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini Pak Bupati dan sekaligus saya sebagai PLT Kepala Badan yang orangnya orang Pegunungan Bintang saya mau menyampaikan kepada Bapak Presiden harapannya bahwa apa yang Pak Bupati maupun pemerintah daerah dan juga melalui kepada Badan Pengelola Perbatasan yang kami lalui dan masukan-masukan kami mohon dukungan dari pemerintah Republik Indonesia terutama juga saya mau pesan melalui Dirga Haywari yang ke-77 ini pesan kepada Bapak Jokowi bahwa semua sudah ada warna pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia yang besar tetapi mudah-mudahan sebelum Bapak Jokowi yang kami ragat Pegunungan Bintang merindukan itu adalah bagaimana jalan poros negara jalan poros negara yang titiknya sementara sedang ada dari Towe Towe Murkim Mopinok Batom Kiwirok Timur melangkah untuk tembus Taruk itu kawasan koridor negara itu catatan itu bukan harus tetapi itu menjadi tanggung jawab negara karena kalau kita mau bicara tentang tentang terdepan negara Republik Indonesia sesungguhnya itu ada di Kabupaten Pegunungan Bintang karena Pegunungan Bintang itu berada saat ini dan negara Indonesia tahu bahwa terluar terdepan tertinggal harapan saya itu satu poin yang khusus untuk Bapak Presiden terlaluan 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 terlaluan